di hai hai bahkan banyak yang nggak tahu internet itu juga dari Indonesia coba kalau mau buka internet depannya wwewe kan? kata apa? wwewe wwewe itu wwewe artinya apa? jalan jalan liang sana liang sini terus anak kita yang dibuka pasti yang namanya google google itu juga dari bahasa jawa yaitu golek jadi mengalami transformasi huruf golek golek google google akannya anak-anak sekarang itu selalu kalau buka internet nomor satu yang dia buka setelah pulsanya nyabung www.google.co.id wira-wira golek sampe coin jadi anak sekarang itu kalau belum mati pulsanya abis ga akan berhenti makanya saya sama istri saya punya strategi supaya anak-anak ga main lama-lama ipad itu jangan pernah isi baterainya sampe penuh kalau anda isi 100% dia akan main dimanjang kalau isinya cuma 10% 15% udah habis dia tinggal yang main yang lain nah itu masih nyapa tapi itu biasa-biasanya waduh ga habis di charge atau engga jadi mereka seperti itu jadi kalau mau memikirkan anak-anak ngapain lama-lama dapat masih 10% 5% next slide nah ini yang menjadi itu tapi sebelum itu update status udah lah Bapak Ibu mungkin kita ga ngerti apa itu update status tapi jaman saya dulu kalau saya siap-siap lapar saya cari kantin saya makan karena sekarang kalo lapar itu update status itu udah kenyang ya aku lapar hari ini itu lah Jakarta terutama sudah diangkat sebagai ibu kota dari media sosial karena orang yang paling banyak kirim-kirim SMS kirim pesan-pesan itu di seluruh dunia itu Jakarta satu-satunya negara itu adalah Indonesia yang jumlah nomor tempon lebih banyak dari jumlah penduduk ya penduduk kita kan 237 juta nomor tempon yang terjual sudah 320 juta dan makin meningkat ya dan sebagian dari SM isinya yang mama minta pulsa dikenalkan oleh permainan lama itu padahal kalo dikenalkan mereka tergila-gila karena anak-anak kecil itu sebenernya motorik jalan-jalan lari-lari jadi apa? karena keluarganya tidak pernah menghadirkan permainan-permainan lama jadi yang lainnya adek dari kecilnya anak saya itu ga pernah tau adek namanya mainnya tarik tambang jadi waktu diajari tarik tambang itu sebenernya ditanggung waktu ke pantai itu saya ajarin main apa istilahnya cahitle itu ambil kalsir yang di kotak pantai kayak salib gitu kan saya mainin itu wah ternyata ada permainan kayak gitu saya tinggal sebentar ke toalip balik lagi itu pantai udah kotak semua mereka bekerja seneng yang gitu saya ajak main benteng kalau main benteng itu kalau main benteng itu 6 lawan 6, 10 lawan 10 gitu kan pikiran saya bagian sini kalau main benteng itu kumpet dari belakang orang nggak tau tiba-tiba saya benteng dari belakang saya kemarin begini juga laman gitu kan lawan anak saya dan teman-temannya begitu balik udah bubang kenapa? rupanya anak saya melihat loh bapak kok udah pergi oh udah bukan dia nggak tau itu plastik sebenarnya aku kasih toko mereka gak kenar namanya main benteng itu ingin membentuk ahlak katanya saya coba nge-guru olahraga saya waktu kecil katanya olahraga yang membentuk ahlak itu justru main kasti kita main kasti dulu apa yang paling bapak ini takutkan waktu main kasti ini apa apa lagi yang telah dikit gendeng inserah dari kawan-kawan tetapi saya tanya kita digebok 3 kali kita digebok 4 kali begitu jam selesai apakah kita gendang? gak biasa lagi kan? kita lupa siapa yang gedebok orang ini just game gitu tapi anak sekarang di senggol itu orang bisa berangkat bahkan kalau ingin mengambil keputusan cepat main kasti lah kalau anda lagi gedebok kan minggu kelahnya gedebok gini gedebok gini gedebok gini gedebok gini gedebok gini gedebok gini dia ngambil keputusan cepat menggebok pun harus menambil keputusan yang cepat gak bisa bikin mulai ke hok atau kemana nah oleh karena itu gedebok gini gedebok gini oleh karena itu tidak usah khawatir kenapa? itu sudah ada situs-situs yang misalnya malah ada facebook tulisannya Yesus sendiri tapi gak tau siapa yang bikin ini di luar negeri ini sangat populer kenapa? kalau ada orang mengalami suatu kesulitan dia ngomong ke facebook ini Yesus aku sedih sekali karena baru saja begini tidak lebih dari 3 menit ada yang menjawab dan jawabnya itu seolah-olah Yesus yang menjawab ini orang pintar sekali dia memakai kata-kata seperti kata-kata Yesus yang ada di tapi tidak ayat-ayat tapi pilihan kata-katanya itu seolah-olah Yesus sendiri nah itu mulai dilakukan oleh teman-teman tetangga di protestan itu mulai seperti itu jadi orang-orang gembalai gembalai domba-domba yang centum mau hilang ketakutan itu ngomong dulu sudah dijawab kenapa? kalau ayah-ibunya tidak menjawab dia akan tanya ke gurunya gurunya tidak menjawab dia akan tanya ke teman-temannya teman-temannya tidak menjawab dia akan tanya ke mbak google atau ke elak Wikipedia yang ada di internet itu dan inilah nanti yang akan menjawab sudah berapi kalau ini yang menjawab karena gak tau bisa yang benar misalnya ada juga itu kata-kata menjawab ada juga kata-kata menjawab maka kita ikhluan Yesus online dan lain sebagainya next slide dan sebagai kemenungan intinya gadget itu bagi anak-anak sekarang adalah seperti pupuk bagi tanaman terlalu banyak tanamannya mati kurang pupuk tanamannya tidak tumbuh jadi game bagi anak-anak handphone bagi anak-anak media sosial bagi anak-anak dan bagi kita semua yang penting takarannya tepat tahu dari mana apa tepat atau tidak setiap keluarga punya kulturnya sendiri sendiri setiap keluarga punya apa cara berkomunikasi sendiri sendiri dan mereka akan tahu pupuk seperti apa demikian bapak ibu susten sharing pada hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih